Intro Assalamualaikum teman-teman Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Stadion Aji Imbut Berlokasi di Kecamatan Tenggarun seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Sejatinya Stadion ini dibangun guna mendukung pelaksanaan PON ke-17 pada tahun 2008 yang lalu Yang diselenggarakan di Kalimantan Timur Dibangun dengan konsep sangat modern dikala itu Yakni menggunakan atap mebran pertama di Indonesia Serta warna lintasan atletik yang beda dengan yang lainnya yakni warna biru Di sisi lain, Stadion ini memiliki desain yang begitu megah dan elegan Dengan total biaya pembangunan sekitar 899 miliar rupiah Dan diresmikan pada tanggal 28 Maret tahun 2011 Selepas PON berakhir, Stadion Aji Imbut digunakan oleh Tim Mitra Kukar dikala itu Dan sempat juga disewa oleh Tim Persipura Namun, berhubung prestasi Mitra Kukar menurun Maka membuat antusias masyarakat dalam sepak bola ikut menurun Stadion Aji Imbut ini memiliki kapasitas sebanyak 35 ribu penonton Namun, Stadion ini belum full single seat Untuk saat ini perawatan Stadion Aji Imbut dikelola oleh Dispora Dan mempekerjakan 20 orang Terdiri dari 6 klinis servis dan 14 petugas lapangan Menyerahkan beban kepada 20 pekerja jauh dari kata ideal Kita berkaca dari gor segiri yang tak sebesar Aji Imbut Hampir mempekerjakan 200 pegawai Sangat disayangkan jika Stadion ini tidak dimaksimalkan Padahal telah menelan biaya pembangunan yang sangat mahal Mengingat juga lokasi Stadion ini berada di calon Ibu Kota Baru Republik Indonesia Semoga saja, pemerintasan tempat ini bisa merawat Stadion ini dengan baik Dan semaksimal mungkin Agar Stadion ini tidak terbengkalai Seperti nasib Stadion Palaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!